ini kerusakan yang cukup parah ya nah ini seperti ini ini sudah lengket sekali nah hari ini saya lagi ada di pohon aren punya orang lain ya sobat karena ada yang menanyakan kepada saya secara langsung ya karena katanya pada manggarnya itu sudah tidak melakukan penyadapan sudah sampai satu minggu dan bisa sobat lihat seperti ini nah ini rusak atau parah Hai keluar lendir sedikit lagi ini akan menjadi sel merah ya akan mengeras tetapi ini baru lendir nah ini baru lendir ya Hai dan pada manggarnya ini masih panjang sobat nah lihat mungkin ini sekitar kalau dari pangkal Hai tiga jengka lagi atau Hai atau bisa Hai sekitar 50 cm lagi ya atau 60 cm lagi ini masih panjang sobat karena sering sekali yang menanyakan kebersihan itu tentang hal seperti ini ya bagaimana cara mengatasi apakah pada manggar yang seperti ini masih bisa kita atasi apakah bis masih bisa kita kembali lagi air niranya ini normal ya karena sebagai kita seorang pemula ya seperti saya ini baik itu bagus atau tidak bagus makanya saya akan sampaikan pada sobat-sobat biar sobat itu jelas atau paham ketika mengatasi hal seperti ini nah untuk mengatasi hal seperti ini kita coba melakukan pemotongan secara lumayan panjang ya mungkin sekitar eh 15 cm karena ini sudah satu minggu ya 15 cm kita akan memotongnya mungkin disini ya karena ini ada sedikit hijau-hijau ya kalau ini sudah mengering ya selesai sobat nah tetapi ini masih hijau dan semoga saja air nira ada di sini ya melakukan pemotongan pada bagian sini ya apakah ini keluar air nira atau tidak ya kalau keluar air nira artinya ini bisa kita besoknya kita melakukan atau hari ini penampungan namun ini apakah bisa permanen atau tidak nah bisa lomba somat lihat terlebih dahulu saya belum dalam melakukan pemotongan namun air niranya basah alias ini bagus nah jadi hal seperti ini nanti ya saya akan jelaskan saya akan melanjutkan pemotongan terlebih dahulu nah jadi seperti ini somat pendapatan air niranya tetesan air niranya bagus dan pada mukanya lihat tidak pucat kan alias kuning artinya ini melakukan pemukulannya matang ya saya melakukan pemotongannya lumayan panjang ya seperti ini karena udah satu minggu dan pada batang pon dan pada batang mangar ini keras jenisnya keras nah apakah setelah keluar air niranya bisa kembali lagi secara permanen air niranya nah kita lihat saja besok ya karena hari ini saya akan melakukan penampungan karena sudah melakukan pengirisan ya dan keluar air niranya nah oke sobat jadi pagi hari ini saya mengambil air niranya yang kemarin ya yang melakukan tenis pemotongan pada mangar ini ya nah untuk pendapatan air niranya seperti ini somat nah kita itu dapat air niranya lumayan ini banyak ya nah mungkin kalau untuk seorang pemula ini bisa mengatakan wah ini bagus ya ternyata pada mangar yang sudah terjadi rusak atau berlendir setelah melakukan tenis pemotongan atau pemenggalan yang panjang ya kemarin bisa dapat lagi air niranya seperti ini nah mungkin seperti itu ya kalau yang belum paham dan bisa mengatakan ini bisa permanen lagi kan tetapi somat kita itu jangan melihat hanya pendapatan air niranya yang sekarang ya yang ini tetapi lihat perubahan perubahan pada mukanya apakah mempunyai sagu atau tidak nah bisa sobat lihat nah air niranya masih bertetesan kan walaupun sekarang lambat ya nah ini kembali lagi berlendir sobat nah jadi intinya sobat di tahap ini untuk mengatasi pada mangar terjadi keluar rendir ya atau sudah rusak kalau di tahap yang kemarin ya melakukan cuma melakukan pemotongan ya pada mangar ini jadi tidak bisa kembali lagi air niranya itu secara permanen ya atau kita itu tidak bisa melanjutkan dengan hanya sekedar tahap yang kemarin ya hanya sekedar melakukan pemotongan nah jadi artinya ini kembali lagi berlendir dalam artian ini tidak bisa kembali lagi menjadi permanen kalau hanya menggunakan tahap pemotongan nah biar sobat pemula paham ya karena banyak sekali yang membahas tentang hasil protein ini tetapi hanya teknisnya itu melakukan pemotongan dan kembali lagi katanya bisa permanen air niranya dan bisa sobat sekarang lihat jadi yang namanya permanen itu sobat air nira permanen yang akan kembali lagi permanen ketika disini itu keluar sagu dan air nira pun keluar tetapi disini malah lendir yang keluar ya nah untuk mungkin selanjutnya somat ini bisa kembali lagi ya dengan teknis yang lain kita itu coba mengiris lagi agak tebal ya tebal mungkin sekarang jangan terlalu tebal ya sekitar 2 cm lalu kita menggunakan bahan yang lain ya kalau kita itu mau rajin ya untuk mengatasi hal seperti ini karena kejadian hal seperti ini somat harus rajin jadi kita itu harus memeram ulang menggunakan bahan yaitu perangsang sagu dan perangsang nira dan mungkin nantinya ya somat ini pengalaman saya dapat air nira secara normal dan banyak lagi itu sudah bagian seperti sudah bagian ini ya jadi artinya mungkin satu jengkal atau satu jengkal setengah lagi kita dapat air sagunya air niranya itu bisa kembali lagi banyak seperti semula karena pada mengkar ini katanya pendapatan air niranya di awal itu mendapatkan yang 10 liter bahkan pernah mencapai 15 liter namun terjadi penurunan yang begitu lumayan katanya ya terus makin hari itu makin turun dan terjadilah keluar rendir nah jadi seperti itu somat untuk mengatasi pada mangkar yang terjadi keluar rendir atau sudah rusak ya jadi untuk somat yang mau rajin silahkan kerjakan dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan ya dan saya ini akan dikembalikan lagi kepada yang punya ya karena ini bukan milik saya jadi tergantung yang punya ya apakah ini mau dikerjakan secara rajin atau apakah ini dibuang saja itu tergantung ya kepada yang punya nah jadi seperti itu ya somat teknis untuk mengatasi pada mangkar yang terjadi keluar lendir atau pada mangkar yang sudah lama tidak melakukan penyedapan atau sudah ya rusak ya bisa air niranya itu kembali ada ya walaupun satu malam dan tetapi tidak bisa keluar air niranya secara permanen ini jadi intinya somat kita itu mengerjakan pada mangkar karena ini kelihatannya kurang pengayunan jadi kurang pengayunan nah jadi kita itu harus rajin di awal mengayun dan mengerjakan pada mangkar itu harus sebaik mungkin ya karena ini kayaknya kurang pengayunan karena ini tidak langsung keluar sel merah ya tetapi berlendir nah jadi ini kurang melakukan pengayunan nah oke seperti itu ya somat ya mungkin cukup sekian dulu penjelasan ini semoga setiap bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wb